yo lo guys, balik lagi sama gue oke guys, jadi pada video atau kesempatan hari ini gue mau coba untuk buat video lagi ya dan pada video hari ini tuh gue jelasin sedikit jadi pada video hari ini gue mau review mie sedap yang terbaru yang singapura itu ya guys ya tapi gue dapetnya itu yang lain ya cuy, tapi gak apa-apa kita bakal review dan ini juga baru keluar ya tapi gak sebaru yang singapura itu dan gue udah cari di beberapa toko alpamat, indomaret dan hasilnya tidak ada gak ada, maksudnya kosong gitu gue waktu itu pokoknya kosong lah gitu oke guys, jadi pada video hari ini gue mau review mie sedap yang terbarunya itu yang ini guys kalian bisa lihat ini yang korean ya cuy, ya sama aja gitu sama yang singapura dan disini kita bakal nyobain apakah enak atau enggak ya guys ya, dan gue juga pernah nyobain yang singapura itu, jadi ada santannya, tapi santannya itu supaya gak basi saat pengemasan itu dikeringkan ya pokoknya gitu guys, ya dan disini gue gak nyobainnya satu doang, jadi disini gue ada nyobain dua, ini sedap ya cuy, oke jadi, tapi sebelum lanjut bagikan belum subscribe, subscribe dulu bawa guys ya, jangan lupa juga tuh polo instagram gue ada di atungga 20 cuy, oke ya, jadi langsung aja ini mie nya belum dimasak dan kita bakal lihat-lihat dulu bungkusnya cuy, oke guys di bagian depan itu seperti biasa ya, disini ada logonya dan disini, apa namanya tuh mie nya ya, gitulah pokoknya, oke jadi langsung aja kita bakal masak dulu cuy, masaknya gak di videoin karena ini bakal membuat videonya sangat terlibet ya cuy ya mungkin langsung aja kita skip ke pas sudah selesai cuy oke, jadi mie nya udah dimasak nih kalian bisa lihat ya, disini tuh mie kuah ya cuy, bukan mie goreng ya gini, nih dia nih, tuh mie nya disini tuh kuahnya merah banget sumpah nih nih, gue kasih contoh ya, disitu merah banget dan ya langsung aja kita coba ya guys ya, tapi sebelum itu bagi kamu subscribe, subscribe dulu bawah ini dua bungkus yang tadi ya, gak ada yang ngurangi juga cuy, tuh banyak banget sumpah oke guys, nih kalau kalian melihat deket tuh kayak gitu ya, jadi langsung aja kita makan ya sebelum makan, kita baca dulu baca 2 bulan, oke guys, jadi langsung aja nih ya untuk tinggitan pertama panas, masih panas ya cuy dan kalau misalnya tuh oke guys, jadi langsung aja kita makan ya kita makan mie nya dulu dan mie nya ini lebih gede daripada mie biasanya cuy enak banget mie nya pedes, tapi gak terlalu pedes juga ya oke, enak banget sini lebih enak dari Singapura enak sih ini enak sih ini kita coba kuahnya ya guys ya nih, kuahnya nih enak banget semua jadi bumbu dari mie sedapnya itu masuk ke mie nya tuh guys menyerap gitu enak banget sumpah nih, tuh ya kita coba tapi lama-lama pedes ya guys ya enak banget sumpah iya kuahnya guys cuman ini segar banget dan gue keingetan ya pedes enggak cuman lama-kelamaan pedes ya pedesnya tuh dikit-dikit guys pedesnya tuh dikit-dikit pedesnya tuh dikit-dikit sopan terakhir guys ini udah bisa abis tinggal sisa-sisa nya kita coba abisin ya abis untuk rasanya ini enak jadi kayak perpaduan mie goreng juga ya cuy kenapa? karena ini gue masak oh iya gue juga ada tips buat kalian kalau kalian masak indomie rebus itu bumunya sekalian direbus sama mie nya cuy supaya bumunya itu ngeresep ke mie nya itu sih cara gue kalau kalian terserai ya tapi menurut gue itu gue pernah uji coba antara gue beli dua mie ya cuy satunya itu direbus bumbunya sama mie nya yang satunya itu dituang dulu baru dikasih mie dan itu rasanya beda jauh karena kalau yang direbus itu bumbunya itu masuk ke dalam mie nya gitu ya guys ya gak tau itu bener atau enggak tapi intinya gue udah pernah nyoba sendiri dan itu hasilnya mantap cuy dan menurut gue mie ini itu cocok banget buat kalian yang tapi gue juga tim yang makan mie tapi gak suka pake nasi cuy karena ya karbohidrat sama karbohidrat gitu ya cuy pokoknya gitu lah gue gak tau ya konten ini juga dibuat malem-malem ya cuy gue tuh tadi jam 10 itu lapar dan gue coba nyari-nyari ini dan ketemu dan ketemunya itu bukan yang singapura ya cuy tapi yang ini ya udah gue beli gitu kan daripada kita gak ada konten udah seminggu lagi gak upload video ya dan ternyata gue coba buat konten aja ya oke ini juga video gabut ya bakal editannya juga bakal dikit atau ah gitu pokoknya oke ada yang disini wah gila udah pedes banget sih ini gak mungkin sini dulu video gue jangan lupa di like dan subscribe ya nantikan konten selanjutnya see you next time and next video guys bye 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 Terima kasih telah menonton